Alhamdulillah, pisang buat hiasan dekorasi pelaminan sudah siap dan tinggal diantar ke yang pesan untuk dihias seperti ini, pasti cantik banget Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi dengan Bokjar saat ini Bokjar lagi mempersiapkan pesenan yaitu sepasang pisang kembar untuk hiasan pelaminan pengantin biasanya Bokjar mendapat pesenan pisang kembar itu dari pisang raja tapi karena berhubung pisang rajanya lagi sulit didapat dan harganya juga cukup mahal peminatnya ingin pisang yang sederhana saja, yang agak mide atau sedikit lebih murah begitu, asal tetap bisa mempercantik dan bisa jadi hiasan pelaminan yang wah gitu ya nah, Bokjar punya ide kalau misalnya pisang putri gimana dan peminatnya menyetujui karena kalau pisang putri atau pisang muli harganya sedikit murah dan gampang didapat bentuknya juga cantik banget, kebetulan Bokjar punya setok yang batangnya tinggi banget seperti ini dan buahnya juga lumayan panjang ada sekitar 9-10 sisir buah pisang dan Bokjar yakin setelah pisang putri atau pisang muli ini nanti dihias pasti akan memperindah suasana tenda pengantin atau taruh pernikahan kebetulan pisang muli Bokjar ini sedang suluh ya atau sudah matang sebagian sehingga pisang putri ini memenuhi syarat untuk dijadikan pisang hiasan kenapa dalam acara ada jawa yang dijadikan gabura pernikahan adalah sepasang buah pisang kok bukan pohon buah yang lain yang lebih bagus atau yang lebih mahal begitu misalnya karena buah pisang adalah salah satu buah yang berbuah seumur hidupnya cuma satu kali dan ini menjadi filosofi atau pertanda bahwa diharapkan pernikahan cuma satu kali dalam seumur hidup dan kenapa yang dipilih harus yang pisang suluh atau yang sudah matang secara alami ini adalah sebagai simbol atau harapan supaya kedua mempelai memang sudah cukup umur dan sudah dewasa ya sudah matang begitu untuk mempersiapkan atau mengarungi rumah tangga begitu mungkin kira-kira ya karena orang jawa penuh dengan filosofi dan perlambang-perlambang begitu nah sekarang Mbok Jar mempersiapkan gimana caranya memotong pisang putri atau pisang muli ini agar tidak rusak pertama-tama dikira-kira batang yang mau dipotong ya supaya cukup untuk dijadikan hiasan ya nah setelah dikira-kira Mbok Jar bersiap mengiris batangnya dan mudah-mudahan ini nanti tidak rusak bismillahirrohmanirrohim nah alhamdulillah robohnya ini bisa perlahan-lahan dan alhamdulillah buahnya tidak rusak nah setelah dipotong batangnya dan dirapikan bekas irisannya supaya bisa berdiri tegak ini nanti dibersihkan daunnya yang sudah kering dibersihkan sisa-sisa putih buahnya yang masih menempel dan karena pisang Mbok Jar ini tadi masak dari pohon dan kalau biasanya pisang muli itu kalau masak dari pohon kan buahnya ada yang pecah ya nah untuk mengsiasati supaya buahnya mulus dan tak ada yang pecah Mbok Jar berencana mengambil buah yang terlanjur pecah dan mengambil buah yang sudah dimakan binatang ya satu karena ada yang sudah dimakan soda satu nah setelah ditegakkan seperti ini diikat supaya bisa berdiri tegak dan dikira-kira untuk membersihkan atau membuat rapi buahnya nah ini kuncung-kuncung atau putih bunga yang masih menempel dibersihkan dulu ya pemirsa dan supaya untuk mengembangkan kita menghias atau memperbaiki susunan buahnya yang dikira tidak bagus diambil saja supaya tampak bagus sempurna begitu yang pecah ini diambil nah karena ini pecah dan justru merusak pemandangan diambil saja dan sisa-sisa kulit pisang yang sudah dimakan sodot sisa buah yang dimakan sodot dan kulitnya yang berserahkan disini ini diambil saja supaya buahnya tampak bersih dan mulus sekarang pemirsa tahu kan gimana cara bisa menyiasati buah yang pesah atau yang sudah terlanjur dimakan dinatang bokjar bersiap mengambil putih-putih buahnya yang masih menempel dan kurang sedap di pandang mata karena ini pisang yang akan dihias ya biasanya di sekitar batang pohon pisang ini nanti dikasih daun-daunan, bunga-bungaan ada juga dikasih cengkir gading atau kelapa kuning untuk hiasan dan lain-lain pokoknya dia secantik mungkin untuk dibikin gabura tak lupa bekas batang jantungnya juga dirapikan ya supaya rapi sempurna nah ini ada beberapa buah pisang yang sudah matang dan insya Allah besok pasti sudah kuning sumperingah ya karena pisang putri kalau misalnya sudah masak dari pohon seperti ini walau tanpa diperampun akan cepat matangnya nah setelah dibersihkan seperti ini tentu ujung-ujungnya yang habis dipotong ini putihnya yang habis dilepasin pasti keluar getahnya ya supaya getahnya itu tidak meluber kemana-mana dan tidak menetes ke pisang yang bawahnya harus dilap getahnya dengan tisu tisu boleh, kapas boleh ya nah setelah dibersihkan seperti ini pisang sudah siap diantar ke pemesahnya dan bejar tinggal memotong satu lagi ya untuk pasangannya dan kebetulan tempatnya agak jauh dari sini nah ini yang sebatang cuma dijadikan tutorial buah jar ya kira-kira seperti ini pisang calon gabura tarup atau tindak pernikahan sepasang pisang muli seperti ini cukup murah ya beda dengan kalau misalnya pisang raja nganten atau raja sajen sepasang pasti bisa mahal banget apalagi kalau di kota-kota besar bahkan Bokjar pernah mendapat pesenan sepasang pohon pisang rojo sajen beserta akarnya yaitu didungkel bersama bonggolnya dan dianggut dengan mobil pick up sangat repot pokoknya deh ya tapi kalau misalnya acaranya sederhana sepasang pisang muli atau pisang putri seperti ini sudah cukup bikin meriah tindak pernikahan dan semoga yang memesan pisang ini nanti puas nah demikian tadi review dari Bokjar tentang pisang yang akan dibikin gabura pernikahan atau taruh pernikahan semoga sedikit bermanfaat dan menambah wawasan untuk pemirsa semua silahkan like, share, dan subscribe agar Bokjar makin semangat bikin konten-konten berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah